Pak Hudri Ferdinand mengaku saat itu dalam kondisi sakit, sehingga terjadi perdebatan yang dituangkan dalam sebuah cuitan. Dari pandangan hukum, bagaimana sebetulnya terkait dialog pribadi yang diunggah di media sosial atau ranah publik ini? Itu apakah sakit medis ataukah sakit sihir, jadi kalau misalnya orang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk dipidana, kalau keadaan kejiwaannya dia tidak normal. Nah jadi saya tidak tahu, kalau mendengar keterangannya saudara Ferdinand tadi, dia adalah sakit fisik ya, bukan sakit kejiwaan. Jadi menurut saya itu bukan hal yang menghapuskan pidana ya, jadi bukan hal yang tidak bisa dituntut menurut saya. Tapi saya kira dalam konteks apakah itu ditujukan dengan maksud ya, jadi setiap tindakan pidana itu harus ada tujuannya dengan maksud ya. Apakah unsur kesengajaan, dalam disini secara teknisnya itu disebut offset. Ya, unsur kesengajaan itu apakah pelakunya, pelaku tindak pidana dalam nirni saudara Ferdinand menyadari atau tidak waktu dia melakukan tindakan itu. Dan apakah memang tindakan itu ya, hasil pembicaraannya itu apalagi dia mengupload ke media sosial itu tujuannya dia inginkan atau tidak. Tapi secara normal, orang kalau sudah mengunduh, apa istilahnya kalau mengupload itu ya, itu dia sudah sadar, dia tahu, karena dia mengoperate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.